Halo sedulur, Assalamualaikum Jumpa lagi sama QIMB channelnya Panggon Umbi TV Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Aku selalu doain kalian yang lagi nantanin video ataupun channel ini Semoga dalam keadaan sehat walafiat Terkhusus untuk para UMKM yang ada di Indonesia, semoga usahanya berkah dan pastinya lancar Dan terkhusus juga buat kalian yang ingin sedang memulai usaha, kalian bisa kunjungin video-video Panggon Semoga bisa tercerahkan dan mendapatkan referensi yang oke untuk jualan. Makasih Sebelum kita ke video, buat kalian juga yang baru pertama kali ini gabung di channel Panggon, jangan lupa untuk selalu ini nih Subscribe dan aktifin lonceng notifikasi biar apa? Biar kalian tuh gak pernah ketinggalan ketika Panggon update video terbaru Sebelum kita ke videonya nih Aku pengen tanya nih ke kalian ataupun pengen nantangin kalian Siapa disini yang gak percaya dengan bubuk premium kita bisa bikin menu 8 ribu seenak yang di luar sana Ada yang gak percaya? Ayo kita buktiin kalau gak percaya Dengan cup 22OS kita bisa ciptain menu 8 ribu pastinya ya kan? Wah udah pasti murah, enak, banyak Untuk bubuk disini kita pakainya Red Corvette Premium dari Panggon Mobi Kalian bisa klik link deskripsi untuk cek harga dan langsung di order Ataupun Bang Aku punya bubuk regular Kira-kira bisa gak ya? Bisa aja Siapa bilang gak bisa Tapi dengan rasio yang pastinya berbeda ya kan? Disini Aku gunain sebanyak 30 gram aja ya Oke cukup 30 gram Kurang lebih segini 30 gram Di video-video sebelumnya Aku juga nekankan Bahwa Bukan menekankan sih Aku lebih suka menggunakan gula pasir dibandingkan krim merkan tal manis ataupun krim mer bubuk ataupun lain sebagainya Untuk itu kita pakein gula disini sebanyak ya 30 juga karena bubuknya 30 kita pake 30 juga cukup Setelah itu racikannya apalagi tinggal sedu pake air panas Semoga video ini bisa ngejawab juga kalian yang lagi butuh Bang kasih dong video terbaru dengan racikan pake milk plotter ataupun langsung di cupnya ataupun cara cepat dan simpelnya ya jadi disini aku akan buktiin juga air panas atau air larutannya kita kasih sebanyak secukupnya dulu ya karena ini sifatnya untuk ngelarutin aja disini aku udah nyiapin milk plotter untuk merek ataupun yang bagus merek apa kalian bisa langsung searching di Shopee aja karena aku juga gak cantumin linknya ya kan kemarin lupa jadi ini tinggal di plotter kayak gini aja nih ya kan bisa dengan speed yang kenceng nih ini speed 2 agak lebih kenceng jadi dengan cara ini orderan kalian 10 cup dalam waktu 5 menit itu bisa selesai ya kan dengan catatan cup yang kalian gunain itu harus benar-benar tebal ya minimal maksimal 7 gram kalau di bawah itu gak tau juga ketahanan apa cupnya ya kemudian langsung kita tambahin air larutannya kita masukin air larutannya sebanyak 70 mili ya kan karena tadi untuk ngelarutin di awal kita gunain sebanyak 50 jadi total larutan airnya sekitar berapa tadi 120 ya kan oke setelah itu kita langsung kasih es batu secukupnya dan hasil tampilannya kayak gini setelah udah dikasih es batu ini mah bukan secukupnya lagi tapi sepenuhnya dan disini kita masukin fresh meal 50 mili aja udah cukup oke karena apa untuk menetralisir rasa dari red velvet tersebut ya kan jadi dia gak menutup rasa ya kan jadi dia untuk menetral agar apa agar si red velvet ya tetap keliatan jadi kalian masih gak percaya menu 8 ribu dengan powder premium itu seenak ini 8 ribu loh 10 ribu juga masih oke asal jangan di jual 5 ribu karena kemarin ada di kolom komentar yang 5 ribu 22 os itu seenak apa gitu bubuknya ya kan gitu ya jadi kenapa harus pakenya 30 gram padahal kan udah premium gini 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 kalau kalian nemu video di luar sana yang pake powder premium hanya cukup dengan 10 gram 8 gram 15 gram 20 gram untuk segini ya kan itu perlu dipertanyakan sih atau ayo kita sharing kenapa kita pakenya 30 gram dengan label premium ya karena ini dengan cost produksi yang udah aku hitung sebenarnya 25 juga masih oke ya kan kalau 30 oke banget ya kan jadi kita langsung cobain aja ini langsung kita aduk kalau mau di cup sealer juga boleh ya kan ataupun dikasih tutupnya juga boleh untuk tutup kita ada yang kayak gini nih ini yang biasa lah tebel nih ya tebel oke sebentar oke kayaknya tutupnya bukan tempatnya ya karena ini untuk ukuran 14-16 os nih ini gak bisa ya kan oke kita cancel aja lah oke langsung kita cobain ya dari minuman yang udah kita bikin 8 ribu kayak gini kalau racikan coklat gimana bang kalau racikan taruh gimana sama aja kayak gini juga bismillahirrahmanirrahim bangki parah parah ini langsung aja kalian cobain kalau belum punya powdernya klik link di deskripsi kalian bisa langsung order aku jamin kalian gak bakal kecewa dengan taste rasa dari powder pangun gumbi yang premium serius aja jadi kalau kita hitung harga pokok produksinya sebentar untuk kos produksi yang kita gunain ya bubuk kita pakai 30 berarti kalau dia berat 1000 dapat 33 cup harga powder pangun gumbi yang premium untuk red velvet sendiri itu sekitar 80 ribu jadi 80 ribu dibagi 33 cup untuk bubuk sendiri 2500 ya kemudian ditambah gula itu 300 rupiah kemudian ditambah cup cup yang kayak gini sedotan kita bikin aja 1000 oke apalagi tinggal fresh milk fresh milk karena kita pakai 50 mili itu sekitar 750 perak atau rupiah untuk harga pokok produksi secara umum sekitar 4400 jadi tunggu apalagi kalian masih gak percaya bikin menu seenak ini 8000 kalian bisa untung 80% bahkan 100% ya langsung aja di order klik link di deskripsi kalau kurang paham kurang jelas kalian bisa komen di kolom komentar ya kan mungkin ada pertanyaan yang pasti gini bang kalau bubuk panggon yang regular bisa gak dibikin menu kayak gitu udah pasti bisa lah cuman rasinya yang di bedain kalau ini 30 gram dengan air larutan 120 milih kalian bisa pakai powder regular mungkin 40 gram ya atau bahkan 45 ya kan itu pun masih murah itu kalau di hitung harga pokok produksinya jadi powder yang kita punya ini memang aku develop dengan se-premium mungkin rasa red velvet paduan red velvet dan coklat nya itu benar-benar patent ya jangan tunggu lama-lama sebelum habis oke semoga dari video malam ini kalian bisa temuin referensi manfaatnya gitu yaudah kalau kayak gitu kalau kita nih udah berasnya membangun suatu branding usaha apapun itu jangan lupa untuk selalu apa ya bersyukur dan rendah hati aja so ini rasanya enak banget enak ngali sumpah lah gila 8 ribu segede ini yaudah kalau gitu aku ingin dari channel Panggon pamit undur diri sampai ketemu di video Panggon lebih selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa